Yusuf Ryo Wahyu Prayoga atau kerap dikenal Ryo Patenang mengembalikan formulir Bacabup Pilkada Situbondo 2024 ke DBJ BDIB. Ryo datang ke kantor BDIB diantar pengurus DBJPKB, Ketua DPRD, dan ratusan ojek online. Ryo menyampaikan terima kasih atas sambutan BDIB yang mengaku siap dipasangkan dengan siapapun, namun berharap jawabannya bisa dari kadar BDIB. Sudah jelas, saya diberangkatkan dari BKB, ya mudah-mudahan sama Pak Tenang Panyaman. Kayaknya bagus kata-kata. Wakilnya dari BDIB kayaknya. Jadi kita lihat nanti, kita lihat komunikasi politik seperti apa. Karena saya pada prinsipnya, saya sendiri akan sangat senang kalau wakilnya dari BDJ. Ketua Paditya Penjaringan Bacabup dan Bacawabup BDIB Situbondo, Rudy Afianto, mengapresiasi Ryo yang telah mengembalikan formulir ke partenya. Untuk rekomendasi, Rudy menyatakan hal itu merupakan kewenangan pengurus pusat atau DPP. Begitupun terkait harapan Ryo agar sosok jawabupnya berasal dari BDIB, hal itu merupakan kebijakan partenya. Rudy membebarkan ada delapan bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran di BDIB, namun baru enam orang yang telah mengembalikan formulir. Hari ini kan Mas Ryo sudah mengembalikan formulir pendaftaran ya. Artinya Mas Ryo kami anggap serius, karena dengan mengembalikan ini kan niatnya tulis untuk mencalonkan sebagai kepala daerah di Kabupaten Situbondo. Untuk kader sendiri seperti apa? Apakah ada satu mungkin peluang untuk dijadikan satu dengan Mas Ryo? Begini, kami membuka pendaftaran, ini kan sifatnya umum ya? Baik kader maupun yang belum kader. Semua mempunyai hak yang sama. Tetapi kebijakan partai jelas. Siapapun nanti bupatinya, wakilnya harus representasi dari BDI Perjuangan. Apakah ini dia ideal, religious nationalist? Sangat ideal. Sangat ideal. Oh, mantap. Dari beberapa calon yang mendaftar, artinya sudah ada didikan nanti? Oh, begini. Masalah rekomendasi itu semua adalah kewenangan DPP partai. Maka nanti seluruh proses ini, sekarang ini kan baru proses penjaringan ya. Kemudian nanti berkas-berkas akan kami inventarisir, kami seleksi. Yang memenuhi syarat akan kami kirim ke DPP partai untuk diteruskan ke DPP partai. Nah, nanti kan ada mekanisme dari partai bagaimana rekom itu akan diberikan ke siapa. Mohon dukungan dari teman-teman, air semua, agar rekom BDI Perjuangan jatuh kepada orang yang tepat. Yang akan mampu membawa Kabupaten Situbondo lebih baik lagi di kemudian. Syaiful Bahri, TV Bangsa Situbondo, Jawa Timur.